Agen Asnawi Buka Suara Mengenai Kepindahan Asnawi Ke John Book Hyundai Agen Asnawi Mangkualam Gabriel Budi mengomentari isu kepindahan Asnawi dari Ansan Greeners menuju John Book Hyundai Motors, klub divisi utama di Liga Korea Selatan. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam diberitakan sempat diminati salah satu klub K-Lague One yakni John Book Hyundai Motor. Seperti dilansir dari Sport Choson yang sudah diterjemahkan oleh akun 8K-Lague Underscore ID. John Book dikabarkan sempat berminat mengamankan jasa Asnawi Mangkualam setelah ditinggal back kanan mereka, Lee Young. Lee Young yang selama ini mengisi posisi back kanan John Book Hyundai Motor memutuskan henggang secara tiba-tiba. Dengan kepergian Lee Young, maka menyusahkan lubang kosong di sisi kanan pertahanan John Book Hyundai Motors. Asnawi dikabarkan jadi pengganti yang pas untuk menambal posisi kosong yang ditinggalkan Lee Young. Pasca mencetak gol kedua bersama Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam mengunggah cuplikan golnya di media sosial dengan menuliskan, Keep working and push yourself. Di unggahan itu, Gabriel Budi mengirimkan komentar yang seolah menjadi isyarat bila Asnawi akan bertahan di Ansan Greeners. Keep going, pekerjaanmu belum selesai Asnawi, tulisnya. Sementara itu, Asnawi Mangkualam ini sudah buka suara terkait kontraknya di Ansan Greeners di tengah kabar sempat tertariknya John Book Hyundai Motors. Saya punya kontrak di Ansan, masih ada waktu kontrak tersisa, jadi saya menghormati mendahulukan Ansan. Kata Asnawi, dilansir dari BolaSport.com dari Sportgy. Asnawi Mangkualam memiliki kontrak di Ansan Greeners hingga 2024. Dia baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak pada Januari 2022 lalu. Dalam kontraknya, ada klausul mengenai opsi transfer ke level yang lebih tinggi. Klausul ini pula yang sudah dikonfirmasi oleh agen Asnawi, Gabriel Budi.